Halo Sobat, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan Project Service HP hari ini Dan ini hari ini di depan saya ada iPhone 7 Plus ya iPhone 7 Plus Ini ya sebenarnya sudah tua bangka juga Ini jatuhnya Kenapa masalahnya? Masalahnya habis jatuh dari tempat tidur Habis itu langsung mati Nggak bisa diapa-apain Akan coba kita cek ini masalahnya di mana Dan ini adalah cara aman Untuk membuka bagi kalian Pemilik iPhone 7 Plus ya Jadi ini sekali lagi Ini adalah langkah pertama Sebelum kalian pastikan itu Dibawa ke teknisi yang lebih profesional Dan mudah-mudahan HPmu yang jatuh Dan langsung mati Itu tidak terjadi apa-apa Dengan mesinnya Atau mungkin dengan LCD-nya Jadi bisa kita lihat Ini soalnya HP jatuh langsung mati total Di hidupkan juga Nggak mau sama sekali Dan ini cara bukanya gimana Untuk iPhone 7 Plus Ini perlu sobat ketahui ya Untuk iPhone tua bangka Atau iPhone yang sudah mau pensiun Yang generasi 7 ke bawah Artinya 6 ke bawah 6 5 Pokoknya 6 lah 7 ke bawah artinya Intinya Itu bukanya ke atas ya Tapi yang 7 Plus ini sudah mulai ke samping Sampai generasi terbaru sekarang Oke kita buka aja Ini jangan lupa Ini baut yang bawah Ini sangat simpel Dan kita cek aja ini masalahnya di mana Tapi kalau HP itu sebelumnya belum pernah diservis Terus jatuh Itu sebenarnya sih Kalau jatuhnya nggak keras banget Seharusnya nggak terjadi masalah Kecuali kalau sudah pernah dibongkar Pernah diganti LCD Kemungkinan jatuh sedikit sudah bermasalah Untuk bukanya hati-hati ya Kamera di atas Ini humbatan di bawah Bukanya jangan ke atas Karena fleksibelmu akan putus Ini bukanya adalah ke sebelah kanan Kalian bisa coba cari Yang bisa kalian selipkan di pantat bawah Pantat bawah Pokoknya intinya bawah lah Inilah ya Ini yang kecil Atau mungkin bisa kalter Tapi harus hati-hati Ya setelah ada Setelah ada jalan Pakai kuku aja ya Kalau ada mungkin kalian punya Pembukaan semacam ini Tapi kalau nggak bisa Kuku aja Karena user Atau pemilik Belum tentu punya ini Maka ini pakai kuku aja ya Ya Ini sudah terbuka Sekali lagi ke samping Samping kanan Ini kalau nggak bisa buka Agak kalian tarik ke bawah Sedikit aja Sedikit aja Dan ini masih susah ya Jangan kalian langsung paksain Pecah Ini sudah Jangan terlalu ini ya Jangan terlalu kalian tarik ya Nanti fleksir belum putus Oke kita balik Panas panas Oke Dan ini adalah Mesin dari iPhone 7 Karena ini jatuh Dan ini saya lihat Ini sudah bekas servisan Kenapa kok tahu bekas servisan Karena seharusnya ini masih ada kaleng-kaleng ya Contohnya seperti ini Ini Kaleng penutup Seperti ini Nah Seharusnya masih ada ini Tapi ini sudah tidak ada Artinya ini bekas Servisan Entah apa yang rusak Kita nggak tahu Tapi kalau Kasusnya seperti ini Mesinmu seperti ini Bisa jadi Ini hanya Fleksibelmu aja yang lepas Kecuali HPmu belum pernah diservis Masih bautan semua Ini tidak mungkin akan terlepas Nah sekarang cara ngatasinya gimana Coba kita buka aja satu-satu Semuanya Kita buka satu-satu Ini sekali lagi berlaku Untuk sebelum dibawa ke teknisi HP ya Langkah pertama Ini kan ada Soket-soket Kalian bersihkan aja soket-soketmu Nggak usah pakai cairan Ya Atau sedikit juga pakai minyak kayu putih boleh Kenapa saya lakukan ini Karena HP ini sudah pernah diservis Kalau belum diservis Bukan gini cara penanganannya Ya Dan ini kalau tidak menyelesaikan masalah Berarti ya Mau tidak mau Kalian harus rela Meroboh kocek Dan kalian bawa Ke teknisi yang profesional Ingat Baterai harus dalam keadaan terlepas ya Baterai harus dalam keadaan terlepas Oke sekarang kita coba saja Kita pasang lagi Aduh ini agak susah Cara masangnya harus hati-hati Karena soketnya mudah terlepas Oke Soket ke atas sudah Nih Nih Nah Setelah itu yang terakhir adalah baterai Kecuali yang pertama kali buka tadi Baterai yang pertama Dan sekarang untuk membalikannya Baterai yang terakhir Nah sudah Sekarang kita coba Mudah-mudahan tadi Hanya salah satu soket ini aja yang ngangkat Karena terjatuh Karena memang tidak ada pengaman Pengamannya apa? Kondom Kan kondom Ini loh Yang sudah saya bilang tadi Ya ini kan harusnya ada disini Karena ini awalnya gak ada Ya sudah kita balikkan aja Yang penting HP adalah hidup Oke Sekarang kita pastikan dulu Ternyata ini gak hidup juga Ternyata gak hidup Nah kalau ini gak hidup Langkahnya Langkah selanjutnya adalah Ambil langkah kedua Kalian harus cas HP-mu ya Kalian harus pakai cas Kita coba dulu ya Ini kebetulan cas saya tidak disini Saya ambil cas dulu Sabar dulu Oke Ini kabel casnya Kalau kita hidupin ini tetap tidak hidup Maka colokin aja ke cas yang terhubung ke listrik Mudah-mudahan tidak masalah Nah Dan ini ternyata ada respon Ya Ini mau masuk ke menu apa enggak Saya juga tidak tahu Kita tunggu saja Sampai masuk ke menu Mudah-mudahan HP ini tidak masalah Dan hanya soketnya aja yang Terangkat Sekali lagi Ini tidak berlaku Untuk HP yang belum pernah diservis Dan pengunci-pengunci Kaleng-kalengnya ini masih ada Karena kemungkinan Kalau jatuh Bisa jadi itu LCD-mu yang kena Kalau masih Kalau jatuhnya kuat Tapi kalau jatuhnya Cuma sekedar jatuh Kalau HP belum pernah diservis Itu kecil kemungkinan Akan terjadi langsung mati total Kecuali ini Untuk HP-HP yang Pernah diservis Nah dan ini masuk Ya sudah masuk Sudah oke Passwordnya berapa Saya tidak tahu Kenapa aku tidak tahu Ya memang saya tidak tahu Karena kalau saya tahu bahaya Kenapa Nanti di dalamnya ada bokep Kan kita tidak tahu juga Nah ini rahasia ya Oke rahasia Oke itu saja Semoga bermanfaat Dan bagi kalian sekali lagi Ini berlaku untuk semua jenis iPhone Tetapi Tidak berlaku untuk iPhone Yang belum pernah diservis Karena kecil kemungkinan terjadi Mengangkatnya soket Ya Dan cara bukanya harus hati-hati Karena ini sudah hidup Kita matikan lagi Kenapa kok dimatikan lagi Ya ini kan belum ditutup Nah Sudah Nah Sudah kita tutup Dan Kita balikkan Ini baut pantat Kok baut pantat dia yang bawah Ini biar gampang aja nyebutnya Baut pantat di bawah Oke Cukup gitu aja Cukup simple Dan Berapa ongkosnya? 300 ribu Gampang ya Di duit ya Dan sekarang kita hidupkan lagi deh Duh kok tidak hidup Oh hidup Ya sudah 300 ribu Kerja berapa menit? Enggak ada 10 menit Lumayan lah 300 ribu Buat beli bakso Kuah nyatok Kita undang orang 1 RT Nyeleng semua Oke sekali lagi Ini sampai ke menu apa enggak? Kalau sampai ke menu Berarti Ini sukses Dan ini adalah Tidak berlaku untuk semua HP-mu Tapi Ini berlaku untuk HP Yang sudah pernah diservis Karena Kaleng penguncinya itu Sudah tidak ada Itu satu Yang kedua Ini adalah langkah pertama Atau langkah simple Sebelum kalian bawa ke teknisi profesional Artinya untuk pemakai atau user Kalau langsung kalian bawa ke teknisi profesional Ya sudah Kayak ini Yang terjadi Kenapa? Cuma gitu doang 300 ribu Oke itu aja Semoga bermanfaat Dan ada ilmu baru Yang anda dapatkan di hari ini Babilai Taufi Guda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses dengan anda Dan terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati